5 Fakta Burung Pelikan Berumur jutaan tahun Pelikan merupakan salah satu burung yang bisa Anda temukan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ciri yang paling membuatnya dikenali adalah paruhnya yang memiliki kantong dan lehernya yang menekuk menyerupai huruf es. Namun beberapa dari yang perlu Anda pahami selama ini, kantongnya itu bukan untuk menyimpan makanan. Lalu, apa fungsi kantong pada paruh burung pelikan? Taukah Anda kalau keberadaan burung pelikan jauh lebih tua dari manusia? Berikut ini 5 Fakta Burung Pelikan Berumur Jutaan Tahun 1. Salah satu burung terbesar di dunia Di antara burung-burung yang bisa terbang, pelikan merupakan salah satu yang paling besar. Dikucit dari laman Britannica, burung pelikan bisa punya panjang 180 cm dan rentang sayap mencapai 3 meter. Pobot mereka juga bisa mencapai angka 13 kg. Ukurannya ini bervariasi, bergantung tiap spesiesnya. Spesies pelikan dalmasya yang paling panjang dan spesies pelikan putih merupakan yang paling berat. 2. Kantong Bukan Untuk Menyimpan Makanan Pemahaman kalau kantong pelikan digunakan untuk menyimpan makanan yang ternyata salah. Burung pelikan tidak menyimpan makanan, melainkan langsung menelannya bulat-bulat. Kantong besar pada paruhnya itu lebih digunakan untuk menangkap ikan layaknya jaring. Begitu ikan masuk ke dalam paruhnya, pelikan langsung membuang air dengan memiringkan paruhnya lalu menelan ikan yang terjebak di dalamnya. Hebatnya, kantong yang fleksibel ini memuat 3 galon air atau setara dengan 11 liter air. Laman ING Animal menuturkan kalau jumlah ini 3 kali lebih banyak dari yang bisa perutnya muat. 3. Pernang Yang Handal Tidak ahli bermandukar di udara dengan sayang gelbarnya, burung pelikan juga penang yang handal. Kaki mereka dibekali selakut yang menyatukan keempat jarinya untuk mendayung air dengan kuat. Selain itu, burung pelikan juga membaluri bulunya dengan minyak supaya tidak dapat tenggelam. Menurut San Diego Zoo, penjar minyak ini ada pada bagian pangkal ekor. Kantong udara juga pada kerangkah dan bulunya supaya mereka bisa tetap mengapung. 4. Cara Menangkap Ikan Yang Berbeda-beda Tiap sup spesies pelikan punya cara menangkap ikan yang berbeda-beda. Pelikan coklat misalnya, spesies terkecil burung pelikan ini juga suka terjun bebas langsung ke dalam air untuk menangkap ikan. Kemudian ada pelikan austral ya, yang berburu secara berkelompok. Sedangkan pelikan parutotol yang berenang, pelan mendekati ikan akan menangkapnya secepat kilat. Spesies pelikan dalmasya lebih cerdik lagi. Mereka akan mengikuti burung kormoran atau burung pecuk berburu. Begitu burung kormoran menyelam dan ikan-ikan pada berenang menghindar kepermukaan, pelikan dalmasya tinggal menangkapnya dengan parung besarnya. 5. Tidak Bisa Terbang Tanpa Menekupkan Leher Kalau Anda memperhatikan burung pelikan, pasti menekupkan lehernya rapat-rapat ketumbuh saat terbang. Tentunya ini memiliki alasan tersendiri. Animal Network mengungkapkan kalau burung pelikan memang harus menekupkan lehernya supaya bisa terbang. Parungnya yang besar dan berat tentu akan membuat mereka susah terbang. Dengan membebankan parungnya ke tubuh, barulah tubuh burung pelikan bisa terbang dengan stabil.